Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman Saya ada di Jalan Raya Selanjutnya Selanjutnya dari Salatiza Ini ke arah Magelang Karang Kompeng teman-teman Saya akan tunjukkan jalan Alternatif dari Salatiza Kompeng menuju ke arah Gerata Setang Magelang Temanggung ya teman-teman Melewati daerah Kalipancur Dan daerah Agregulung Jadi ini petunjuknya Turuf ke peng Magelang Kanan Gerobok setang alternatif ya Ini saya tak kanan teman-teman Nah ini Lewat jalan ini Jalan Hostokrofinoto Namanya teman-teman Kita melewati SMP Negeri 3 Gretasan Nah kenapa saya Ajak teman-teman Lewat sini Karena saya Sudah Sinyal ini Lewat sini teman-teman Jadi kalau dulu itu Saya Hampir tiap minggu itu Pasti ke Salatiza ya Sesekali saya pulang ke Magelang Itu lewat sini Karena selain Hawanya sejuk ya Khas pergunungan Juga panoramanya Sangat Memanjakan mata Teman-teman Wuh Jalan ini Berkelak-kelak teman-teman Anginnya Gede ini Wajem teman-teman Kita melewati 3 tunnel Area Terowongan pohon ya Teman-teman Oke kita ikuti ini Ini ada petunjuk Mana itu Kalipantur bukan ya Sudah lupa saya Dulu Kalipantur Tahun berapa ya 2007 Atau 2008 ya Sudah 15an tahun Teman-teman Oke Apa kabar teman-teman Saya sudah lama Tidak bikin Motocluck ya Karena Saya sedang banyak Kesibukan Dan Lagi Tidak punya ide Bikin pesan Teman-teman Ini saya ada Mau perlu Ada Mau ada perlu Ke Magelang Teman-teman Mau Ngantar Orang tua periksa Ini Sambil pulang Sambil Nge-cluck Sambil jalan-jalan Ya teman-teman Untuk hari ini Saya naik Motorbit Teman-teman Motorbit Ceritanya ini ya Ini untuk Suhunya Berapa ini 20 tahun Dajat Teman-teman Ngadem Ya Sekitar itu Oke Gimana ini Suaranya Teman-teman Apakah terdengar Jelas Atau malah Berisik ya Saya sudah Tidak tahu Nanti kita Cek Di rumah Teman-teman Jadi Salah satu Andalan Kisah Di sini Ini yang namanya Adalah Air Terjun Kalipanzer Itu apa Itu teman-teman Bagus banget Itu ada Kayaknya ada Sematan top Selfie Tapi top Selfie Mana Saya juga Kurang tahu Teman-teman Mungkin Teman-teman Ada yang Dari Daerah Sini Ada yang Tahu Bisa Menjawab Silahkan Ditambahkan Di kolom Komentar Teman-teman Ini Kayaknya Ke Kalipanzer Menuju Kanan Kayaknya Jalan Lampung Kemanahan Oke Kita Masih Mungkin Di jalan Ini Kita Salifasi Ini Asyik Tentara Teman-teman Di korona Ini Itu Mantap Namanya Kita Melihat Ini Air Dabu Ya Ini Teman-teman Dan Kita Masuk Ke Kedua Pemungkinan Yang Bernama Mana Ini Disampak Berginung Ya Keliatannya Teman-teman Betul Saya Tarik Tunggu Ya Sini Daerah Mana Ini Kota Laan Teman-teman Sd Negeri Tolongan Ini Namanya Desa Tolongan Tolong Ugor Silahkan Binding Pemandangannya Teman-teman Semoga Bisa Apa Ya Ikut Merasakan Aura-aura Balon Ini Ya Cek S Masih Nyala Ini Lagi Saya Berangkat Dari Rumah Dari Semarang Selatiga Kemudian Selatiga Saya Kesini Mau Ke Arah Magelang Jadi Jalan Ini Bisa Dibilang Salah Satu Alternatif Ya Alternatif Dari Selatiga Dari Kopeng Mau Menuju Kemanggung Kesecang Atau Sebaliknya Dari Secang Kemanggung Mau Menuju Kemanggung Atau Kesalah Tiga Bisa Melalui Sini Saya Terakhir Lewat Sini Dengan Motor Pemes Sekitu Tahun 2018 Sepertinya Teman Teman 2018 Atau 2019 Ya Sebelum Covid Ya Merti Ya Loh Gak Gemih Teman Teman Jadi Disini Penduduk Sira Sini Ini Beraktifitas Pagi Pagi Ini Pakai Pakai Lengan Pandang Karena Memang Bawanya Dingin Terlihat Terlihat Bagi Belas Jangan Terkampus Nanti Kita Sudah Bisa Melihat Gunung Andong Juga Jadi Kalau Ini Membelah Melalui Diantara Kelak Kelak Mertabu Gunung Andong Gunung Lemoyen Teman Kiri Itu Saya Tidak Tahu Kemana Wisata Alam Gunung Lemoyen Dalangan Lihat Teman Teman 50m Wisata Alam Gunung Lemoyen Dalangan Lain Ini Dalangan Teman Teman Kalau Mau Naik Dalam Oya Teman 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 Pemandangannya Sekarang Dan Ini Daerah Mana Ini Ada Tunjuk Puncak Tel Lemoyen Kanan Teman 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 Tengah Mondagi Tel Lemoyen Di situ Di Dalangan Teman 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 Selesaikan Setelah Sekarang Langit Gerabak Ya Teman Teman Jadi Ini Perjalanan Full Dari Getasan Menuju Gerabak Tia Pas Gergulung Tia Andalangan Tia Kali Kacor Ya Salah Walutan Sari Ada Berta Seperti Ini Berta Lapir Yang Bensin Nipis Tidak Tidak Isi Di Salah Tiga Wuh Hadum Sos Pak Salipin Dulu Ini Break Ini Teman Teman Biar Tepat Sikit Nah Ini Adalah Salah Satu Pemukiman Pedesaan Yang Ada Di Punggungan Bukit Ya Teman Teman Jadi Kenan Kirinya Ini Lembah Lembah Teman Teman Daerah Mana Ini Di Bulan Yendalangan Teman 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 Yang Pingin Berwisata Di Daerah Sini Bisa Ke Telomoyo Yendalangan Teman Teman Tidak Terlancur Juga Dari Kota Salah Tiga Teman Teman Oke Untuk Jalannya Kegungan Aik Turun Berkelak Kelak Dan Kualitas Salah Tidak Bagus Ya Tambah Tungan Dan Kita Sampai Di Desa Pandian Ini Ada SD Negeri Pandian Kecamatan Ngablak Ya Teman Teman Kecamatan Ngablak Nah Itu Terlibat Samar Samar Itu Adalah Gunung Andong Teman Teman Gunung Andong Jalannya Agak Pada Kita Ini Berbahaya Apalagi Naik Motor Matic Ya Di Saya Kampus Minus Kreditan Keditan Keditan Teman Teman Kita Ada yang Dari Keditan Ini Kita Sampai Di Keditan Mungkin Keditan Pandian Keditan Pandian Teman 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 Ini Kita Ada Di Api Bidjes Keditan Ya Teman Teman Ini Ter Tidak Lihat Ini Yang Biasa Buat Nescam Ya Berbaikan Camping Yang Pemula Itu Cuma Berapa Itu Seribu Berapa Gitu Sampai Sampai Seribu Ya Tidak Pahal Saya Mungkin Silahkan Ditambahkan Teman Teman Yang Tahu Diterutup Ini Ya Takut Ya Puncak Andong Teman Teman Ini Ada Turunan Yang Cukup Menukik Terbilok Menukik Teman Teman Harus Hati Hati Selak Selak Ini Ada Barang Bawaan Yang Terjatuh Ini Teman Teman Milit Warga Masyarakat Yang Melintas Di Daerah Sini Teresek Tadi Isinya Sayuran Kita Nah Ini Kita Sampai Di Desa Keditan Teman Ketamatan Ngablak Desa Keditan Ketamatan Ngablak Mantap Teman Teman Oke Desa Keditan Ini Salah Satu Desa Di Ketamatan Ngablak Teman Ngablak Itu Salah Satu Ketamatan Di Kabupaten Mablang Teman Teman Yang Berbatasan Dengan Kabupaten Semarang Tepatnya Berbatasan Dengan Ketamatan Ketamatan Getasan Ngablak Pakes Ngablak Itu Salah Satu Yang Salah Dua Ketamatan Yang Asa Di Ketinggian Ya Di Kabupaten Hablang Untuk Kamera Kamera Saya Ini Saya Lepas Untuk Apa Namanya Tata Case Ya Karena Lewat Tempat Seperti Ini Biasanya Lembun Jadi Saya Lepas Jadi Untuk Kualitas Saud Mungkin Kurang Begitu Kurang Begitu Masimal Kurang Begitu Jelas Ya Mohon Dimaklumi Nah Ya Ini Nanti Kalau Teman-teman Soal Dijelas Didengarkan Pake Headshot Ya Ngomong-ngomong Soal Jalur Ini Jalur Ini Teman-teman Ini Menurut Cerita-cerita Menurut Sejarah Ini adalah Jalur utama Dari Magelang Gerabak Menuju Ke Kopeng Ya Teman-teman Jadi Dulu Itu Kalau Tidak Salah Informasi Dari Teman Saya Pemriyan Pemrista Itu Itu Anu Teman-teman Jalur Ini Jalur Wisata Ya Magelang Gerabak Kopeng Jadi Dulu Orang Kalau Mau Kopeng Mau Dari Magelang Mau Kopeng Lihat Sini Setelah Tahun 30an Baru Kemudian Jalan Dari Balazotakes Itu Diperkeras Ditelebar Sehingga Bisa Digunakan Karena Di Gerabak Ini Banyak Sekali Wisata Wisata Yang Terkenal Zaman Belanda Salah Satunya Adalah Sandi Umbul Teman-teman Sampai Sampai Disana Dulu Dibangun Halto Teman-teman Halto Kereta Api Wilm Jogja Itu Salah Satu Pemberhentian Yaitu Di Candi Umbul Untuk Mengakomoder Wisataan Yang ingin Berwisata Ke Candi Umbul Maupun Ke Sekitar Gerabak Gerabak Sendiri Juga Ada Sekar Langit Air Terjun Sekar Langit Itu Sudah Sudah Dikenal Sejak Zaman Kolonial Teman-teman Oke teman-teman Untuk Tadi hari ini Tanggal Berapa ini Salah 3 Januari 2022 Selama tahun baru Teman-teman Ini adalah Plug pertama Saya di Eh Tidak Tidak Plug pertama Hari ini Sudah Plug di Salah 3 Oke ya Tanggal 1 Januari Ini Plug kedua Wuh Pemandangannya Pada jalan Teman-teman Kita sampai Di Desa Tager Gudung Teman-teman Kecamatan Nga Blok Menurut Berita yang pernah Saya baca Ini Tager Gudung Ini Salah satu Pengelola Perpus Ketakkan Desa Terbaik Tingkat Nasional Kalau tidak Salah Tingkat Nasional Kerajaan Tager Gudung Mas Jami Alpalah Ini Teman-teman Kalau mau Salah Jirat Salah Bisa Di Sini Masih Jami Alpalah Ini Masih Pagi Teman-teman Jam Setengah Delapan Pagi Tapi Untuk Apa Namanya Tuatanya Ini Tenderung Agak Pendung Ya Karena Ini Memang Masih Musim Hujan Jadi Tidak Begitu Cerah Teman-teman Kalau Cerah Ini Gunung-gunung Yang kita Lewati Tadi Tadi Terlihat Dengan Sembas Teman-teman Tak Salibet Dulu Ini Sini Yang Air Ini Ya Ap Sembaran Tak Salibet Tidak Malah Ganter Pasar Tidak Lareng 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 Mergabu Lareng Andong Lareng Teram Oya Santik Sekali Teman-teman Ini Juga Kabut Sehingga Untuk Pemandangannya Nah Sebenarnya Itu Pemandangan Terbaik Dari Wager Gunung Itu Tapi Sayang Ini Kabut Tidak Begitu Terlihat Teman-teman Salah Salah Satu Spot Terbaik Untuk Melihat Panorama Jadi Dari Ketinggian Bisa Melihat Gamparan Daerah Sekitar Geragab Oke Teman-teman Kita Sedikit Mengurangi Kecepatan Karena Jalannya Rame Sekali Ya Bukan Rame Jalannya Sempit Dan Pandurnya Tidak Begitu Bagus Ini Ada Turunan Hati-hati Yang Pake Matic Jangan Dipanteng Remnya Ya Di Hendut Hendut Gitu Di Sendal Sendal Supaya Tidak Potong Lampasnya Oke Teman-teman Kita Melalui Sebuah Sembatan Yang Sangat Exotis Ya Busin Bonges Nah Busin Bonges Lihat Sembatan Seperti ini Sungainya Sernih Mantap Teman-teman Sungainya Sernih 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 Masih Alami Ya Nature Ya Take Nature Nature Ini Ada Selamat Jalan Ini Apa Ini Mutolah Apa Apa Ini Teman-teman Oke Kita Lurus Ya Ke Arah Gerabak Magelang Teman-teman Jadi Kalau Lewat Sini Mau Dari Dari Gopeng Itu Mau Gero 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 Lewat Pake Segale Magelang Gero Gero Kalau E Kalau Jalan Jalan Tidak Jalan Jalan Sampai Dari Sampai Kita sampai di hutan bambu ya teman-teman Ini ada zeninya sama kuda Mungkin kuda Kita berpapasan dengan warga masyarakat yang melintas Cantik sekali teman-teman pemandangan di hutan saya Ini silahkan dilihat nih hutan hujan tropis ya Mantep teman-teman hutan hujan tropisnya Kita juga melewati tri-tunnel lagi nih Tri-tunnel alias perolongan pohon ya Ini gelap-gelap seru ini Dan lembab ya Ini di kanan kiri kita ini banyak Pohon-pohon bambu Kalau saya tidak salah ini jenisnya adalah bambu petong nih Yang gede-gede nih Pering petong Pering petong Ini nampaknya kita sudah hampir sampai di keramaian Kalau saya tidak salah ini sudah mau sampai di daerah sekar langit girepak ya teman-teman Sudah berapa menit nih saya rekaman saya ya Nggak hafal saya tapi nggak ngecek ya Misalnya berkelak-kelak Cantik ya Ini sentra ini kayaknya sentra rambu ini Menerima segiak usuk rang ya kan Usuk rang-usuk rang ini Sentra produksinya dari sini nih Karena memang berapa dari hutan bambu ya Hutan bambu Oke teman-teman kita sampai di wisata sekar langit teman-teman ini Ini Itu wisatanya Kesana teman-teman Saya Pernah kesana dua kali ya Itu kapan saya lupa Sudah lama sekali sih Tahun 2008 Tahun 2009 ya Sekar langit teman-teman Sangat cantik tempatnya Nah Salah satu wisata di Tamanan Gerabak ya Yang Sudah populer sejak zaman kolonial penjajahan ya Ya bentuknya masih sama aja Dari dulu tahun 3 bulan itu pernah didokumentasi sampai sekarang Bentuknya masih sama nih teman-teman Ini Pemotongan Bambu ya Nah ini kita sampai di sebuah Kemukiman Oke ternyata akan nontonnya mau ke kiri teman-teman Sekarang langit telah berjauh Oke teman-teman mungkin penonton saya ada yang gak sangat jangan nonton video saya Berasal dari daerah sini Daerah Gerabak, Daerah Ngablak, Daerah Dari Desa Tandian Kali Tenggur Gertasan Gerabak Kali Kupa Sekar Langit Silahkan Apsan teman-teman Kalau mau Atau mungkin sedang berada di luar kota Sedang merantau Ini saya tunjukkan kondisi terkini Suasana jalan alternatif Dari Gertasan Menuju ke Gerabak teman-teman Silahkan di pantang Ini kondisi awal Tahun 2022 teman-teman Ini kondisinya Sangat menarik Sangat menantang Sangat indah pemandangannya Masihnya Masihnya lah Oke, ada petunjuk ke kiri ke beli saya kasih Teman-teman Sudah kelihatan ya Nanti produk videonya Saya akhiri Menjelang gerabak ya teman-teman Selatan Sekarang merintang membeli Semuanya Selang kenar Astaga ini ada petunjuk-petunjuk dikir ya dikir islam ya ini ada pohon besar ya di tepang mungkin dianggap membahayakan menunggu jalan ya tapi kalau musim hujan, musim angin seperti ini memang untuk paham pohon yang dianggap membahayakan itu sebaiknya dipangkas ya kalau di tepang ini langsung dipangkas ya sehingga bebannya ringan tapi kemungkinan untuk tubuhnya lebih cepat dibanding di tepang lebih tangan eh tanetan ya ini teman-teman ini di kanan jalan ini kayaknya ada tempat dikat apa ini nah ini di kiri jalan ini tampaknya ada sekolah SMPO MTS Ma'ruf NU MTS Ma'ruf NU di Gendabak ini teman-teman sekolah yang ramai sekali ini kelihatannya hari pertama PTM ya tatap muka kemarin-kemarin sudah tapi terus menerus sudah liburan juga libur akhir tahun awal tahun hari ini hari pertama tatap muka teman-teman teman-teman sudah dari daerah sini dari pelataran ini siapa namanya Ilham Wais Abdon Sakura Kakadar Mas Ilham selama nggak ketemu ya saya ingatnya Mas Ilham teman-teman saya ini kalau dulu suka tapping gigi ya MIRC ya MIRC dia suka pakai nikmasan teman-teman saya akan akhiri video saya di sini terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya sejak dari getasan sampai di grafik ini semoga video saya bermanfaat teman-teman yang senang dan suka dengan video dan channel saya silahkan subscribe channel saya teman-teman terima kasih saya akhiri semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan nanti lanjutkan nonton yang video video seri segera lagi ya teman-teman Terima kasih telah menonton!